Terima kasih telah menonton Dua klub big match, akan beradu di lapangan hijau memperebutkan gelar sang juara Siapa lagi, kalau bukan Arema FC vs Borneo FC Tidak diragukan lagi, kemampuan pemain dari kedua klub big match ini Borneo FC menjadi lawan Arema FC di laga babak final Piala Presiden 2022 Pesut etam melaju ke pertandingan puncak, setelah mengalahkan PSS Sleman dengan agregat akhir 6-0 Sedangkan Arema FC lebih dulu memastikan diri, mengganggam tiket babak final setelah menyingkirkan tim biru tengah, PSIS Semarang Dalam dua leg, Singo Edan menundukkan Laskar Mahesa Jenar, dengan skor dengan agregat akhir 4-1 Untuk babak final akan dihelat dua leg, pada tanggal 14 Juli nanti malam Dan tanggal 17 Juli tahun 2022 dengan Arema FC lebih dulu jadi tuan rumah Pertandingan antara Arema FC melawan Borneo FC, ternyata memiliki sejumlah tajuk yang akan membaluk babak final Piala Presiden edisi 2022 ini Sejarah, revans untuk menuntaskan misi dendam dan nostalgia berupa reuni akan mewarnai duel Singo Edan melawan pesut etam Entah Arema FC atau Borneo FC yang akan menjadi juara di Laga Piala Presiden 2022 nanti, kedua klub memiliki kesempatan mengukir sejarah Dari kubu Singo Edan, mereka menjadi tim pertama yang akan back-to-back merengkuh gelar turnamen pramusim Liga 1 ini secara beruntun Klub kesayangan Aremania ini, tercatat sebagai klub paling banyak mengoleksi trofi juara Piala Presiden, yakni dua kali, 2017 dan 2019 Event serupa absen, digelar pada tahun 2020 dan 2021 akibat imbas pandemi Artinya, Arema FC menjuarai Piala Presiden beruntun di musim 2019 dan 2022 Namun bukan hal yang mudah untuk mengukir sejarah tersebut Lantaran Borneo FC juga memiliki ambisi yang sama Lantas sejarah apa yang akan didapatkan klub asal Kalimantan tersebut Lebih tepatnya ialah sang pelatih, Milomir Seslia Juru taktik berkebangsaan Bosnia itu, akan menjadi pelatih pertama yang mampu meraih titel juara Piala Presiden secara beruntun dengan dua tim berbeda Sebelumnya, Arema FC kalah memenangkan gelar juara Piala Presiden 2019 saat dibesut oleh Milomir Seslia Kini, asa untuk mengulang prestasi serupa terbuka lebar bagi pria yang pernah mengarsiteki Persiba balik papan ini Dendam Singoedan, pertama kali merengkuh juara turnamen ini ialah tahun 2017 Saat itu klub asal Jawa Timur itu mengalahkan Borneo FC dengan skor telak 5-1 Artinya, babak final Piala Presiden 2022 bak ulangan edisi 5 tahun silam Pesut etam jelas memiliki dendam kesumat, untuk membayar rasa malu atas kekalahan mutlak dari Arema FC Oh, Stefano Lilipali dan kawan-kawan tak hanya mengincar trofi juara juga Namun juga melunasi utang dendam atas kekalahan di final 2017 lalu 3. Rostaldia reuni menjadi tajuk lain dalam laga tersebut Pasalnya banyak pemain Borneo FC, yang sebelumnya pernah berbaju khas biru Arema FC Singkirkan dulu Milomir Seslia, yang pasti sudah pernah menukangi Singoedan Sejumlah pemain yang pernah menjadi pujaan Aremania dari kubu Borneo FC Di antaranya ialah Hendro Siswanto, Diego Michils, Nur Diansyah, maupun Ahmad Nur Hardianto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!